Halo semua ini merupakan video pada saat saya jalan-jalan di sekitar Majalengka tepatnya di terasering sawah Cibuair di desa wisata Bantaragung selamat menyaksikan video ini diambil di hari yang sama pada saat saya bermedri vertabbing di sungai Cikadongdong dan saya melanjutkan perjalanan pulang itu melewati terasering Cibuair Pas ini yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sungai Cikadongdong kita hanya mengarahkan kendaraan kita ke arah timur laut dengan jaraknya itu kurang dari lima kilometer selesai main air kita lanjut perjalanan pulang dan lewatnya ini saya coba lewat ke Cibuair Pas yang katanya tuh teraseringnya ajib lagi silok kanan sini ya ya itu kan bener nggak bener-bener saat itu saya memang baru pertama kali ingin ke Cibuair Pas desa Bantaragung ini karena sebelumnya saya kalau ke desa Bantaragung itu lewatnya dari jalan raya jalan utama tapi ini saya memanfaatkan jalan tembus karena kalau menurut Google Map ini tidak terlalu jauh hanya 4 km namun pada saat saya berangkat itu holder HP saya sempat rusak sempat jatuh sehingga saya tidak bisa memasang GPS nya di sini selama perjalanan kita menembus hutan-hutan di sekitaran desa dengan kondisi jalan yang kadang spal mulus kadang juga sedikit berlubang tapi it's oke masih bisa dilewati dengan nyaman Oh bentar Pak kalau ke Cibuair dari sini bisa Oh yang masih ya Pak siap nah ini kita sudah sampai di teras seiringnya namun karena saking excited nya karena pemandangannya di sini saat indah sekali saya sampai tidak sadar memarkirkan sepeda motor saya itu diturunan sehingga yang terjadi adalah seperti ini kita saksikan saja kenapa ini selain itu lagi turun wah keren yang terjadi yang terjadi oh yang terjadi oh yang terjadi oh saya karena yang terjadi terjadi saya ingat ini Setelah motor saya rubuh, saya langsung berdirikan sepeda motornya Lalu saya pindahkan saja, saya parkirkan di salah satu gubuk yang ada di situ Karena kalau saya parkirkan di jalan lagi, di tanjakan atau di turunan itu Ya motor saya mungkin nanti akan rubuh lagi Berhubung karena shockbreaker depan dan belakangnya sudah sedikit saya tinggi Namun standar sampingnya itu masih ori, masih belum dikasih daging tambahan Jadi kan sudut kemiringannya ini lebih miring lagi Sehingga standarnya kuat, motornya jalan sendiri, standarnya lekuk dan rubuh Namun syukur Alhamdulillah karena sudah dipasang keras ber juga Jadi tidak merusak bodi, bodi di sini tidak merusak sama sekali Hanya saja handle rem sebelah kiri karena saya belum dipasangi handguard Jadi ya handle remnya agak sedikit bengkok tapi masih normal Dan juga lampu tambahan saya yang di crash bar itu agak sedikit menekuk ke dalam Tapi ya itu karena impact dengan crash barnya sih Karena lampu tambahannya itu kan di crash bar Crash barnya juga nampak mepet ke bodi namun tidak sampai merusak bodi Paling yang rusak itu hanya tambahan Bodi tambahan yang di samping itu yang sayap Tapi itu juga hanya lemnya saja copot Dan sekarang sudah saya tambahkan double tip lagi dan sudah aman Kembali sudah benar 100% tanpa diganti apapun Hanya handle rem saja yang saya ganti Setelah memeriksa sepeda motor saya tadi Kita lanjut foto-foto dong Siap, satu, dua Terima kasih telah menonton! Setelah pasang ambil gambar kami pun melanjutkan kembali perjalanan Sambil menikmati keindahan di daerah sering Cibur Desa Bandaragu Majaleka ini Selama saya melusuri teras sering di Cibur Desa Bandaragu Jalanan lumayan rusak dan konturnya itu naik turun Mulai dari turunan sedang hingga turunan terjal Tapi ya pemandangan ini masih sangat indeskan Itulah cerita perjalanan saya berwisata di daerah sering Cibur Pas di Desa Bandaragu Majaleka Nantikan terus perjalanan saya selanjutnya Stay safe di Reading Enjoy the ride Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!